Kalau kita berantem bu, abis itu ceritanya gimana? Kenapa deh? Paksi online. Pokoknya kamu tak aruf sama Santri Pilihan Bunda. Bunda, Aliza gak mau, itu tuh melanggar HAM Bunda. Seri Santri Pilihan Bunda awal mulanya merupakan sebuah cerita yang diadaptasi dari sebuah buku novel fiksi bestseller. Karya dari penulis wetpad dengan nama akun Secret Writer atau Salsa Bila Valencia. Cerita di seri Santri Pilihan Bunda rupanya telah dibuat sejak tanggal 1 Maret 2021 lalu. Tidak disangka, seiring berjalannya waktu, buku novel bergenre fiksi remaja dan perjodohan ini mendapatkan antusiasme pembaca dari masyarakat, terutama di kalangan anak muda. Sejak publis di wetpad ribuan, bahkan puluhan juta pembaca telah hadir membacanya sampai ending kisahnya tersebut. Cerita Santri Pilihan Bunda yang memiliki nuansa islami mendapat sambutan yang sangat baik, hingga berhasil dibaca sebanyak 46 juta pembaca. Hal ini menunjukkan betapa besar minat masyarakat terhadap cerita-cerita yang mengangkat nilai-nilai islami dan kisah-kisah yang relevan dengan kehidupan sehari-hari, apalagi tentang perjodohan. Santri Pilihan Bunda ini diproduksi oleh screenplay film dan disutradarai oleh Angling Sagaran. Video.com juga resmi mengumumkan tayangan serial ini di bulan Ramadan 2024. Di seri ini, Naura Ayu akan beradu akting dengan Fadi Alaidrus. Naura akan memerankan toko Aliza, sementara Fadi Alaidrus akan memerankan sebagai kinan Ozama El-Fatih. Selain Naura Ayu dan Fadi Alaidrus, seri Santri Pilihan Bunda juga dibintangi oleh aktor dan aktris muda yang berbakat dan memiliki kemistri yang kuat. Di antaranya ada Tegu Rasha berperan sebagai Zero, Sarah Sechan berperan sebagai Bunda, Irgi Fahrezi berperan sebagai Ayah, Kimberly Angela berperan sebagai Nora, Alika Jantinia berperan sebagai Rana, Ika Diharjo berperan sebagai Kanaya, Azando Dapema berperan sebagai Dito, dan Nicole Parham berperan sebagai Jasmine. Seri Santri Pilihan Bunda mengisahkan tentang Aliza Sakwena Ikala, seorang gadis yang menjalani kehidupan yang bebas dan modern. Dia tidak pernah memikirkan soal agama, apalagi hijab. Namun semua berubah ketika dia terpaksa menerima perjodohan dari ibunya dengan seorang santri bernama Kinan Ozama El-Fatih. Kinan sendiri seorang pemuda yang tampan, pintar, dan religius. Dia adalah putra dari pemilik pesantren yang juga sahabat lama bunda. Perubahan kehidupan yang Aliza yang jalani tentu tidak mudah, tapi ia tidak bisa berbuat apa-apa untuk menolak perjodohan dengan santri pilihan bundanya itu. Aliza dan Kinan pun menikah dan tinggal di pesantren milik keluarga Kinan. Di sana, Aliza harus beradaptasi dengan lingkungan dan aturan yang sangat berbeda dengan kebiasaannya. Dia juga harus belajar banyak hal tentang agama, termasuk memakai hijab. Kinan selalu bersabar dan membimbing Aliza dalam segala hal. Meskipun awalnya Aliza bersikap acu dan cuek, lambat laun dia mulai tertarik dan mencintai Kinan. Sikapnya yang sabar dan penuh perhatian mungkin membantu Aliza merasa didukung dan lebih nyaman dalam prosesnya mengenakan hijab. Bagaimanapun, dengan komunikasi yang baik, kepercayaan dan komitmen untuk membangun masa depan yang lebih baik bersama, mereka bisa mengatasi rintangan tersebut. Mendukung satu sama lain dan belajar dari pengalaman masa lalu juga bisa membantu mereka tumbuh sebagai individu dan sebagai pasangan yang saling mengisi satu sama lain. Namun, tidak semua orang senang dengan pernikahan mereka. Ada Zero, sahabat Aliza yang diam-diam menyukainya. Ada juga masa lalu Kinan yang ternyata pernah menjadi ketua geng di sekolahnya. Masa lalu itu membawa banyak masalah dan ancaman bagi rumah tangga Aliza dan Kinan. Lalu, bagaimana hubungan pernikahan Aliza dengan Kinan? Apakah mereka akan mampu melewati semua rintangan dan menjaga cinta mereka? Temukan jawabannya hanya dengan penonton seri Santri Pilihan Bunda di video.com yang akan tayang pada tanggal 16 Maret 2024. Kisah perjodohan remaja di pesantren yang penuh cinta dan konflik itu akan tayang dengan total 20 episode. Seri ini cocok buat mengisi waktu kalian selama bulan Ramadan. Nah, itulah beberapa informasi tentang seri Santri Pilihan Bunda. Apakah kalian tertarik dengan film yang satu ini? Silahkan komen di bawah. Terima kasih sudah menonton video ini. Pastikan kalian tidak ketinggalan video terbaru lainnya dengan cara mensubscribe channel Fonnews dan share ke teman-teman kalian. Agar kalian tetap terupdate seputar dunia perfilman dari channel Fonnews. Jangan lupa klik supertank sebagai bentuk respect agar channel Fonnews lebih semangat lagi upload video terbaru. Sampai ketemu di video selanjutnya dan selamat beraktifitas! Terima kasih sudah menonton!